Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube channel Masakan Inyak Di video hari ini, aku mau membuat pastel tape Ini rasanya enak banget, dijamin banyak yang suka Yang penasaran cara membuatnya Yuk simak videonya sampai selesai ya Dan kali ini aku mau pakai oven dari Mito MO77 Desainnya yang simple dengan kenop motif kayu Dan untuk dayanya ini rendah banget ya teman-teman Recommended banget, tunggu apa lagi, yuk beli sekarang Pertama siapkan 350 gram tape singkong Kemudian kita haluskan Setelah halus, kemudian tambahkan 100 gram keju yang sudah diparut Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata Oh iya, jangan lupa tambahkan 3 sendok makan susu kental manis Lalu aduk kembali Nah kalau sudah tercampur seperti ini cukup Kemudian sisihkan Selanjutnya siapkan 200 gram tepung terigu 20 gram gula halus Nah ini tadi aku pakai gula pasir yang sudah di blender ya teman-teman Kemudian aduk sampai tercampur rata Kemudian tambahkan sejumput garam Sejumput vanili 80 gram margarin Lalu aduk sampai tercampur rata Setelah itu masukkan 1 butir kuning telur 4 sendok makan air es Kemudian aduk kembali sampai tercampur Nah supaya lebih cepat tercampur Kita aduk menggunakan tangan ya teman-teman Nah kalau sudah tercampur seperti ini Kemudian kita tutup menggunakan kain lap atau plastik web Selama 10 menitan Supaya adonannya lebih elastis ya teman-teman Nah setelah 10 menit hasilnya seperti ini ya Kemudian kita potong menjadi 24 bagian sama rata Kemudian kita bulatkan Nah jadi kita bagi menjadi 24 bagian seperti ini ya teman-teman Nah lalu ambil 2 bagian adonan Kemudian pipihkan menggunakan rolling pin Atau bisa juga menggunakan gelas ataupun botol Setelah pipih seperti ini Kemudian masukkan 1 sendok makan tape Lalu kita tumpuk seperti ini Dan pinggirannya kita tekan-tekannya Supaya nempel Kemudian bentuk bulat Disini saya menggunakan tin wall Dan untuk pinggirannya kita lipat seperti ini ya Caranya kita lipat kemudian cubit Lipat, cubit, lipat, cubit Seperti ini ya teman-teman Atau seperti kita membuat pastel pada umumnya ya Dan untuk hasilnya seperti ini ya Terima kasih telah menonton Kemudian taruh di atas nampan yang sudah diarasi dengan kertas roti Dan untuk permukaannya disini aku olesi dengan kuning telur Supaya nanti kalau matang hasilnya cantik ya teman-teman Nah olesi semua permukaannya hingga motif lipatannya ya teman-teman Kemudian taburi keju di atasnya Kalau sudah selesai seperti ini langsung saja kita oven ya Sebelumnya ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu Dan kita oven selama 40 menit Untuk penggunaan api atas bawah Dan untuk suhunya gunakan 170 derajat celcius Nah kalau sudah matang langsung saja kita keluarkan dari oven ya teman-teman Dan ini dia hasil dari pastel tapenya yang sudah matang Langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa Masya Allah rasanya enak banget Isianya manis, lembut, luarnya garing Dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka Kalau untuk ide jualan kita bisa masukkan ke dalam plastik OPP Dijamin pasti laris manis Cara bikinnya yang gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung Jadi rekomendasi banget ya untuk dicoba Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih